Intro Kepala DPM PTSP Kota Kediri Adi Darmasto mengatakan satu level di atas WBK adalah WBBM Dan hal itu menjadi target selanjutnya, mengingat di Kota Kediri masih DPM PTSP yang mendapat predikat tersebut Jadi apa yang diraih DPM PTSP bisa menular, artinya menjadi tantangan bagi OPD lain agar juga bisa meningkat Ini juga sejalan dengan RPJMD dan targetnya, ada 10 OPD yang bisa WBK, kata Adi usai kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Kediri selasa 20 Desember 2022 Menurut Adi, tantangan lain yang harus dihadapi adalah peningkatan investasi Dikatakannya bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan terobosan-terobosan baru untuk menarik investor Terlebih dengan keberadaan bandara yang diharapkan menjadi korelasi positif kepada Kota Kediri Disebutkan salah satunya dengan membuat wilayah cepat tumbuh melalui pelayanan publik di sejumlah titik Misalnya di pusat perbelanjaan atau mal Hal itu mengacu pada Omnibus Law Cipta Kerja yang diterjemahkan sebagai OSS atau Online Single Submission Kita setelah WBK itu ada satu level lagi, namanya WBBM, Wilayah Deliberasi Bersih Melayani Nah di Kota Kediri ini yang dapat predikan WBK baru satu ya, GBM BTC ini yang pertama Itu kita juga diharapkan bisa meneluarkan ke WBD lain ya Nah itu juga tantangan yang men-challenge yang WBD lain itu bisa meningkat gitu ya Itu juga sejalan dengan RPCMD ya, ban terjirnya ada 10 ban yang bisa dibuka Dan juga tantangan lain juga peningkatan investasi, nilai investasi daerah itu semakin meningkat gitu ya Jadi itu juga perlu ada terbusan-terbusan ya Jadi orang itu berinvestasi di Kota Kediri semakin banyak Dan juga kita bisa peningkatan keberadaan bandara itu bisa punya korelasi positif dalam Kota Kediri Terutama untuk meningkatkan, kalau bahasa kerennya ya kesihatan masyarakat ya Edi menambahkan adanya izin resiko rendah yang pelayanannya cepat hanya menggunakan NIB Semakin banyak yang punya NIB dapat izin usaha cepat Tentu akan meningkatkan investasi sehingga meningkatkan perekonomian Ujung-ujungnya masyarakat lebih sejahtera tandasnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan Bahwa pada saat ini DPM PTSP Kota Kediri sedang menjalankan program dengan acuan Undang-Undang Cipta Kerja Atau Omnibus Law yang tentu saja berbeda dengan sebelumnya Sehingga perlu adanya pemberian wawasan lebih Misalnya kebijakan hukum apa saja yang harus digunakan Jadi kan begini, DPM PTSP ini sekarang kan sedang menjalankan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja Kalau dulu DPM PTSP punya program sendiri kan begitu Karena sekarang ini programnya ini menggunakan Omnibus Law atau Cipta Ker Maka teman-teman juga perlu diberikan pahawasan tentang Undang-Undang tersebut Lalu kebijakan-kebijakan hukum apa yang digunakan Sehingga ke depan kita bisa bekerja lebih cepat Kita juga bisa bekerja lebih tepat juga untuk melayani investor Karena mengingat di Kota Kediri juga semakin banyak investor yang saat ini kita rasakan itu masuk itu semakin banyak Nah kita tidak ingin ada kesalahan dalam perizinan Lalu juga kita tidak ingin memperlambat dalam hal perizinan Sehingga kita akan melakukannya dengan lebih baik lagi Kira-kira begitu Menurutnya, sosialisasi hukum ini penting agar DPM PTSP bekerja lebih cepat dan lebih tepat Dalam melayani investor yang masuk ke Kota Kediri Yang saat ini dirasa semakin banyak Maka kita tidak ingin ada kesalahan dalam perizinan Tidak ingin memperlambat saat ada pengajuan perizinan yang masuk Sehingga kita akan lakukan pelayanan yang lebih baik lagi Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan